Hai guys assalamualaikum selamat datang di YouTube channel aku ya bagi yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dulu dong Oke guys jadi hari ini adalah bulan November aku mau belanja bulanan di Lothenmark Oke guys saksikan keseruan aku belanja bulan ini ya Oke selamat menikmati 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 ini yang sudah selamat menikmati 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 Dan setelah itu masih dari La Fonte, ini aku beli yang chicken flavor bolognese ya. Jadi ini temennya mereka tuh. Nanti ini sausnya. Jadi ini yang 290 gram, aku beli harganya Rp20.800. Jadi ini aku beli 2. Kemudian ini aku ada beli mie goreng tasti, ini aku beli yang 129 gram, ini aku beli harganya Rp5.000, jadi ini aku beli 2 ya. Kemudian ini aku ada beli pushpup candy yang orange flavor, ini aku beli harganya Rp8.100, ini yang 14 gram. Jadi harganya Rp8.100, ini aku beli 1. Setelah itu aku beli long shim, ini yang sinramyun noodle soup yang germate spicy. Ini harganya, ini yang 120 gram ya. Nah jadi ini yang 120 gram, ini aku beli harganya Rp13.900 dan ini aku beli 2. Setelah itu aku beli indomie mie goreng, ini harganya Rp2.300.000, jadi ini aku beli 6. Nah seperti itu, aku beli 6. Masih dari indomie, ini aku beli yang hyper abyss yang rasa seblak hot geletot, ini aku beli harganya Rp2.600.000, jadi ini aku ada beli 4 ya guys. Nah seperti ini, kemudian ini juga ada indomie yang rasa soto mie, ini harganya Rp2.270.000, jadi ini aku ada beli sekitar 6 ya guys. Nah seperti ini, kemudian ini aku juga beli indomie mie goreng Aceh, jadi ini harganya Rp2.800.000, ini yang 90 gram. Dan ini aku ada beli 6, jadi ini aku beli 6 ya. Setelah itu aku ada beli indomie rasa soto lamongan, jadi ini yang 75 gram, harganya Rp2.600.000. Dan ini aku ada beli 4 ya guys, jadi ini aku beli 4. Setelah itu ini juga ada indomie rasa kari ayam, ini yang 72 gram, harganya Rp2.500.000, jadi ini aku beli 4. Oke guys, setelah itu ini aku ada beli gulaku, ini yang 1 kilo ya, harganya Rp12.500.000, jadi ini aku beli 1. Kemudian aku ada beli ini, bread crumbs, tepung roti dari Kobe, ini yang 200 gram, jadi ini 200 gram, ini aku beli 1. Ini aku beli harganya Rp10.400.000, jadi ini aku beli 1 ya. Setelah itu aku beli santan bubuk dari Sasa, ini yang beratnya sekitar 20 gram, kelihatan nggak ya? Nah beratnya sekitar 20 gram, ini aku beli harganya Rp2.200.000, dan ini aku beli 3. Setelah itu aku beli Ajinomoto, ini yang 120 gram, ini aku beli harganya Rp5.000.000, jadi ini aku beli 1 ya. Setelah itu aku beli blue band, ini blue band yang sekitar 200 gram ya guys, jadi ini harganya aku beli Rp7.000.000. Oh sorry, sorry, ini ada diskon ya, jadi harganya Rp7.300.000, diskon sekitar Rp600.000, jadi harganya cuma Rp5.700.000. Jadi ini aku beli Rp6.000.000, jadi harganya Rp6.700.000, jadi ini aku beli 1 ya. Oke setelah itu masih snack ya, jadi ini aku beli tiktak yang rasa sapi panggang, jadi ini harganya, yang beratnya 90 gram, harganya Rp6.300.000, jadi ini aku beli 1. Setelah itu aku beli teh dandang, ini yang jasmin tea, yang bag ya, yang kantong, yang Rp25.000.000, jadi ini harganya aku beli Rp8.500.000, jadi ini aku beli 1 ya. Setelah itu aku beli susu Grandfield, ini yang cokomalt, ini yang 1 liter, jadi ini harganya Rp21.500.000, ini aku beli 1 ya. Kemudian ada Indofood, sambal ekstra pedas, ini yang beratnya Rp335.000.000, jadi ini aku beli 1 ya. Jadi ini aku beli 1, harganya Rp11.200.000, kemudian ini aku ada beli soklin pemutih, ini yang beratnya Rp1.000.000, jadi ini aku beli 1, harganya Rp8.000.000, kemudian ini aku beli tisu, wajah yang Rp200.000.000, jadi keluaran dari safe ya. Jadi ini aku beli harganya Rp11.000.000, dan ini tadi aku beli di lote, itu beli 2, gratis 1.000.000, nah ini udah aku buka ya guys. Jadi ini beli 2, gratis 1.000.000, jadi Rp22.000.000, dapet 3.000.000, ini lagi promo guys. Kemudian aku ada beli pembalut dari Softec, ini yang 36 cm, yang Rp12.000.000, plus 1.000.000, ini aku beli 1, harganya Rp16.800.000, jadi ini aku beli 1 ya. Kemudian aku ada beli ini, di brand shop, yang 80 gram, jadi ini harganya aku beli Rp8.500.000, ini aku beli 2.000.000, ini enak banget ya guys, buat mandi dan baunya juga harum sepanjang hari. Jadi ini aku suka ya, baunya anakku juga suka ini, ini aku beli 2.000.000, kemudian ini juga aku masih beli tisu wajah dari safe, ini yang 900 gram, jadi ini aku beli harganya Rp26.500.000, jadi ini aku beli 1, yang 900 gram. Kemudian guys, ini aku beli sabun pencuci tangan dari safe juga, ini udah aku pake ya, jadi kebetulan di rumah abis, jadi ini aku pake ini yang 4 liter, jadi ini 4 liter yang rasa apel harganya Rp49.000.000, jadi aku kalau beli 1 jerigen ini bisa 4 sampai 4 bulan atau 5 bulan, jadi ini 86.000 guys, jadi ini irit banget ya, maksudnya lebih ekonomis harganya, lebih murah. Jadi ini aku beli 1.000.000.000. Kemudian ini aku beli beras dari cause, ini yang 5 kg beras premium wangi. jadi ini aduh berat guys jadi ini katanya enak, pulen, dan wangi premium quality nah ini per kilonya Rp12.800, jadi ini 5 kilo, aku beli harganya Rp64.000 ini aku beli satu ya guys kemudian ini aku beli Rinsometic yang Rinsometic yang 800 gram ini aku beli harganya Rp23.000 jadi ini aku beli satu kemudian ini aku beli pembalut lagi ya guys, ini Laurier yang Active Day ini yang maxi Rp22.000 ini isinya 20 buah ini aku beli harganya Rp13.700 jadi ini aku beli satu kemudian ini aku beli custom baby wipes jadi beli satu gratis satu ini yang 50 seats ini juga 50 seats jadi ini harganya Rp15.000 ini aku beli dua ini lagi murah ya guys harganya Rp15.000 kemudian ini aku beli cuci piring Mama Lime ini yang total clean jadi bisa untuk buah-buahan dan sayuran ini yang beratnya sekarang Rp780.000 ini aku beli harganya Rp11.500 jadi ini aku beli satu ya kemudian guys ini aku beli ayam aduh jadi ayamnya sekitar Rp0.700.000 sampai Rp0.800.000 jadi gak nyampe satu kilo ya ini aku beli harganya satu buahnya Rp22.500.000 ini murah ya guys jadi ini aku beli dua harganya Rp45.000 oke guys jadi ini dia belanjaan aku bulan ini di Lote Mart ya guys jadi aku rasa sekian dulu video dari aku ya jangan lupa di subscribe like, share, dan komen ya see you on my next video bye-bye bye-bye selamat menikmati